Hotnan Paris turut mengomentari kasus kematian dini Sarah alias JSA 29 tahun setelah dianyaya GRT 31 tahun anak dari anggota DPR RI. Dia menyoroti ancaman hukuman tersangka yang tergolong ringan. Diketahui GRT dikenakan pasal-pasal 351 ayat 3 dan atau pasal 359 KOHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Sabtu 7 Oktober, Hotman mengkritik pasal yang dikenakan Polrestabes Surabaya. Menurutnya sangatlah ringan 12 tahun penjara menjadi bayaran GRT yang telah menewaskan wanita asal Sukabumi Jawa Barat tersebut. Hotman memberikan himbauan kepada pihak kepolisian untuk mempertimbangkan hukuman bagi tersangka. Menurutnya, pasal 338 KOHP pidana lebih pantas untuk menjerat GRT. Pasalnya, jeda waktu penganiayaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Halo, Kapolres, Polrestabes Surabaya. Mohon dipertimbangkan untuk dikenakan pasal 338 KOHP pidana terhadap pelaku. Jangan sekedar penganiayaan pasal 351 atau 359 yang ancaman hukumannya jauh diberikan. Kenapa pasal 338 KOHP pidana perlu dipertimbangkan? Lihat jeda waktu. Pada waktu penganiayaan dilakukan dari mulai tangan kosong, kemudian dengan memukul pakai botol, kemudian dilindas pakai mobil. Itu jeda waktunya berapa lama? Kalau memang jeda waktunya, ya ekskalasi penganiayaan tersebut sedemikian rupa, berarti dia ada kesadaran. Ada kesadaran bahwa perbuatannya tersebut akan mengatibatkan kematian. Dan itu adalah salah satu unsur pembunuhan. 338 KOHP pidana. Lihat jeda waktu eskalasi penganiayaan dari mulai tangan kosong, dari mulai bertengkar tangan kosong, kemudian dipukul pakai botol, minuman dan juga sampai ke katanya dilindas pakai mobil. Dan apakah juga ada pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Dia jeda waktu untuk membuktikan bahwa si pelaku ada seharusnya tahu perbuatannya itu akan mengatibatkan kematian. Maka kenalah pasal 338. Jangan hanya terpaku kepada pasal 351 dan pasal 359 kewapidana. Hotman 911 Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!